Kalau bapak ibu yang sudah hadir di Mas Timanam, walaupun hujan, pasti tidak menjelaskan niat untuk hadir ini. Adalah pameran YouTube Today adalah salah satu program residensi dari Mas Timanam. Pada program ini kami secara khusus mengundang 5-5 perempuan untuk berpratek dan berproses di Mas Timanam. Ini adalah edisi ke-3 YouTube Today sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, yang pertama, kemudian tahun 2013, yang kedua, dan sekarang di 2021. Pada edisi kali ini kami bekerjasama dengan Cementri, Institute for Art and Society. Art and Society. Institute for Senida Masyarakat. Nah, dengan mengusung tema peringatan 25 tahun reformasi, untuk lebih jelasnya, silakan bahasa artis bagi curator untuk memberikan. Terima kasih. 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 Pintas waktu itu ada 2-3 kunjungan, tapi pada akhirnya memang prosesnya singkat ya, 6 minggu dan teman-teman akhirnya lebih nyaman mengangkat sesuatu yang menjadi pengetarikan mereka memori mereka, gata mereka saat tahun 1998 atau pasca datang masuk itu sendiri dan juga beberapa juga berkaitan dengan praktik mereka jadi disini aku rasa jadi menarik juga bahwa akhirnya hampir semua di satu ruangan gitu tidak ada yang menumpuk sesama gitu dan akhirnya merespon ruangan itu sendiri jadi ada berbagai hal, aku gak mau spoil sih jadi bisa dibia sendiri sekarang, masih-masih karyam jadi ada 5 senyumannya ada Amal Burama Amal Burama silahkan dia maju dia maju ada Pioni dari Sumarang lalu ada Gisela ada Vanessa terima kasih 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 telah menonton. 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 Saya akan menonton. Terima kasih telah 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 menonton. dengan komposisi yang sama yaitu kunyit bubuk 1 sendok makan dan kencur bubuk 1 sendok teh yang berbeda adalah sugestinya seperti jamuati korupsi tambahin rasa amanah sepenuhnya jauh gaya demokrasi rasa konsolidasi sepenuhnya kutas patriarki rasa kesetaraan gender sepenuhnya rasisme rasa toleransi sepenuhnya dan satu membalu rasa harapan dan kenyataan sepenuhnya nah nanti saya akan menyajikan jamu kepada audiens yang mau minum jamu saya saya sudah ada pelengkangnya ada anggur kolesor favorit banyak orang disini ada madu ada beras kencur bisa pilih boleh atau panit atau tidak ada jeruk dipis ada garam minta permen sesuai dengan resep dari saya kita para hadir bisa memilih jamu apa dengan nama tertentu ini terus bisa menceritakan kepada saya kenapa memilih jamu tersebut dan karena ini konsepnya perjualan Anda bisa memasukkan di ke dalam sebenarnya masing-masing tersebut dan juga mengbekankan kepada saya , ini pun terasa menempahkan untuk terakhir Terima kasih. 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 mikir-mikir saya nggak mau dengar cerita saya mau mengalami sendiri pokoknya merasakan melihat dan mendengarkan gitu udah melihat pergi Melah pergi saya lihat terus terus dia menurut beberapa untuk ya mendapatkan saya mendapatkan cerita sedikit gambar sedikit gitu terus saya duduk mendengarkan kaset yang dia rekam terus apa namanya saya agak merinding saya hampir nangis terus saya keluar keluar supaya saya nggak nangis karena saya memang saya mengakui karena udah di atas 360 cepat nangis pameran ini diikuti oleh sediman-sediman muda yang rata-rata mereka lahir menjelang 98 ada yang usianya pada waktu 98 baru dua tahun ada yang empat tahun ada yang ya seperti itu jadi mereka sebetulnya tidak mengalami peristiwa 98 itu sendiri tetapi mereka mempunyai kenangan kenangan itu yang mereka dapat dari orang tuanya dari neneknya dan sebagainya yang kemudian itu mereka rekam di dalam di dalam ingatan mereka dan kemudian diekspresikan di sini nah ini yang menarik bahwa ternyata mereka-mereka yang yang masih muda yang pada waktu itu belum mengalami peristiwa itu mereka ternyata mempunyai gambaran yang yang menarik sekali karena tidak tidak melulu atau tidak selalu berhubungan dengan politik tetapi dengan ingatan-ingatan atau memori-memori kolektif mereka tentang tentang mainan mereka tentang musik tentang lagu pada waktu itu tentang apa namanya apa yang terjadi pada masa itu yang kemudian direkam dengan ditambahkan musiknya dan seterusnya nah ini 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 buat saya menarik karena mereka tidak memang orang tidak harus harus mengacu kepada persoalan-persoalan politik gitu terhadap perso terhadap masalah politik atau masalah sosial sekalipun mereka bisa menangkapnya secara individual dan dan secara ini secara individual ini menarik sekali karena mereka mempunyai tanggapan yang yang beragam sekali tanggapan yang beragam ini tentunya berdasarkan sejarah dan sejarah keluarga sejarah sosial dimana mereka hidup sampai pada persoalan ingatan tentang yang berhubungan dengan kebudayaan dan hampir semuanya berhubungan dengan kebudayaan disini mengenai mainan mengenai musik mengenai obrolan dengan teman-teman mereka yang obrolan-obrolan itu ternyata keluarnya itu tidak selalu berhubungan dengan sosial politik gitu obrolan itu bisa keluarnya tentang 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 persoalan-persoalan kebudayaan hubungan mereka dengan tetangga dan seterusnya ini menarik artinya hiduplah ini begitu juga dengan jamu ini jamu ini ini berhubungan dengan sejarah keluarga bagaimana keluarga mereka dulu membuat jamu neneknya dan mereka bertahan hidup untuk dengan jamu ini 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 kan apa persoalan-persoalan sosial ekonomi menarik sekali selamat menikmati selamat menikmati menurutku sih ya mereka cukup serius sih mungkin dalam prosesnya gitu sangat berbeda dengan misalnya generasi saya dan kamu dan kita-kita mungkin yang fondernya mes zaman itu mungkin kita lebih lebih proses pencariannya mungkin berbeda kalau sekarang mungkin dengan teknologi yang ada mereka bisa mempersiapkan dengan lebih apa ya lebih lebih mungkin ada kelemahannya juga ya keliarannya mungkin ya karena referensi banyak dan kemudian juga mereka ada batasan ketika misalnya batasan dengan metodologi-mododologi yang mereka terapkan mungkin tidak seliar waktu kita yang kayaknya menurut kita tidak ada batasan sampai mungkin terjadi sesuatu ketika karya tersebut muncul gitu tapi mereka sudah punya barriar gitu ada ada sih mungkin untuk mes ya ya mungkin untuk menurutku ya mungkin sering-sering gitu karena kan imagenya mes tuh gahar gitu ya mungkin dengan begini mungkin tidak hanya mengkotakan perempuan tapi lebih kayak mengkolaborasikan gitu ada antara berbagai gender gitu jadi mungkin bisa ada knowledge baru sih sebenarnya karena di ada gap knowledge sebenarnya kalau kita membicarakan tentang permasalahan gender tapi dengan adanya proses seperti ini gitu mungkin jika ada lebih jauh proses berkarya antar gender gitu mungkin kita bisa mendapatkan knowledge itu dan mencapai understanding ini oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Pameran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton memukakan pikiran, memukakan ekspresi itu lebih berani kalau sekarang. Kalau dulu kan kayak masih malu-malu, kayaknya walaupun ya ada yang udah kritis, ada yang udah berani berekspresi, tapi kayak masih malu-malu dan mungkin bahkan bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang itu kayak lebih luas, lebih banyak, lebih variatif dari segi topik, dari segi isu yang dibahas, dari segi media yang dipilih untuk ngomong, bahkan sampai ekspresi diri pun juga sekarang lebih beragam. Dan lebih benar-benar udah pada gak takut mengumumkakan pendapat walaupun jadi yang beda sendiri diantara yang lain tuh kayak sekarang udah, ya udah gak apa-apa ya, emang ini opini, ya gak apa-apa, terserah yang lain, yang penting aku gini. Menarik sih mungkin karena kalau yang disebut dengan Genji kali ya, yang 9, pelahiran 96 ke atas itu, mereka kan tidak mengalami reformasi, tidak mengalami gonjang-ganjing politik. Jadi mereka yang aku lihat, terutama kalau dari pameran ini, banyak yang mengambil informasi dari sumber ketiga. Mereka karena tidak mengalami langsung, mereka dari sumber ketiga, mereka harus mencari-cari lagi dan membayangkan situasi jaman bulu reformasi itu gimana sih. Yang aku lihat sih memang mungkin tidak banyak yang malah tahu ada apa sih di 98 itu, kalau yang generasi Genji ini tidak banyak yang tahu, kecuali memang keluarganya benar-benar terdampak banget sama 98. Selain itu sih, gak ada yang tahu, aku rasa sih, sampai kejadiannya separah apakah atau menyeramkan apa di tahun 98, kayaknya mereka benar-benar gak punya clue kayak gimana waktu itu. Jadi antara apatis juga sih, ada beberapa yang aku lihat apatis juga, karena itu tidak mempengaruhi mereka, jadi buat mereka itu tidak penting dan juga aku pernah tahu kalau ada yang tidak percaya bahkan kalau 98 itu pernah ada kerusuhan besar. Mungkin karena kita kan gak pernah atau belum pernah melihat Youth of Today edisi sebelumnya, jadi gak punya perbandingan ya. Tapi yang pasti dari yang tahun ini, yang angkatan ini, salah satunya adalah mungkin highlight-nya adalah senimannya semuanya perempuan, dan kalau dari aku pribadi aku melihat ada satu aspek yang menarik, salah satunya adalah entah karena mereka perempuan atau secara sengaja atau enggak, cuman aspek keruangan dari karya-karya mereka itu sangat menonjol gitu. Jadi ada, apa ya, aku sih tadi mengistilahkannya dengan nesting gitu ya, bagaimana para, dan sangat dekat dengan rumah domestik, bahkan mereka menciptakan atau mencari relevansi dengan ruang-ruang domestik, isu reformasi dengan ruang domestik itu sih. Itu tuh sangat menarik, dan akhirnya juga menawarkan cara pandang alternatif terhadap reformasi sebagai satu kejadian politis gitu. Jadi ini cara pandang yang segar, juga lebih personal, tapi juga emotif gitu, yang menurut aku disitu menariknya kali ya, tawaran dari Pameris-Pameris di Youth of Today hari ini. Selain itu, apa lagi ya? Ya, paling kalau dari ku sih kayak, pas ke Pameris ini akhirnya oke, ngerasa yang memang gue udah berumur sih. Dalam artian, tapi beneran, jadi kayak pengalamanku, eh sorry, pengalamanku tentang 98, bagaimana itu penuh dengan, apa ya, kekerasan lah pasarnya ya. Pas lihat ke orang-orang di Youth of Today sini, yang Pameris ini, ini gak semuanya mengalami 98 dari, yang serupa dengan pengalamanku, akan kekerasan. Ada yang sangat keseharian tersebut gitu. Ada yang sangat, misalnya, jauh berbeda dengan apa yang ada di kepalaku, dan ingatanku, memoriku sendiri tentang kejadian-kejadian 98 gitu. Dan bahkan perasaan-perasaan yang timbul ketika mengingat kembali tentang 98 itu, pas masuk ke ruangan-ruangan hasil Pameris ini, berbeda juga pengalaman si emosi yang dihasilkan juga gitu. Jadi kayak pengalaman emosi yang berbeda, pengalaman ingatan yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya jadi kayak yang tadi kita sempat bahas juga, kita omongin juga tadi kayak, apa dampaknya ini ketika pengalaman anak muda zaman sekarang itu jauh berbeda dengan apa yang kami alami ini, apa dampaknya terhadap misalnya gerakan politik yang pengen ngedorong tentang isu-isu 98 juga gitu, ketika mereka tidak mengalaminya secara langsung juga gitu. Atau mengalaminya, tapi pengalamannya berbeda ya gitu. Ya ini ya, nuansa dari kekerasan itu, itu yang aku dapet dari pameran ini sih, bahwa kekerasan itu bentuknya tidak tunggal, majemuk, dan bahkan terjadi, seperti di pameran ini, di saat yang bersamaan dengan suatu bentuk order gitu. Jadi kayak chaos sama order kadang terjadi di satu waktu dan sepertinya pameran ini mengingatkan kita tentang itu gitu, bahwa misalnya di karyanya amal gitu, ada hal-hal keseharian yang tetap berlangsung, kehidupan tetap berlangsung, bahkan sama sekali tidak terdampak oleh reformasi gitu, pada saat reformasi itu sendiri, kejadian itu. Jadi, dan bagaimana banyak dari mungkin subjek atau yang terlibat dalam pameran ini, baik pamerisnya maupun subjek-subjek yang terlibat secara parsifatoris, berusaha keras mengingat reformasi. Jadi, menurut aku yang perlu diharapkan adalah kita berusaha keras sekali gitu, untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi saat reformasi, dan malah itu kayaknya akan menjadi lebih menarik lagi untuk ditelaah, lebih dalami, dan dieksplor faset-fasetnya gitu. Oh jadi, justru jadi tertarik dengan Youth of Today berikutnya justru? Youth of Tomorrow? Iya, kalau Youth of Tomorrow gitu kan ya. Soalnya Youth of Today jadi Youth of Yesterday kan. Tapi justru jadi penasaran gitu, kalau misalnya temanya reformasi atau misalnya satu kejadian event besar lagi di Indonesia gitu, dan misalnya karya mereka diminta untuk tentang kejadian tersebut gitu, berarti kan mereka harus mengingat kembali sesuatu kan ya. Gimana kalau misalnya mereka nggak pernah punya memori tentang hal itu gitu kan? Tapi ini jadi mengingatkan ke pameran sebelumnya, yang adalah pameran Nama Serangga gitu. Pameran tentang 65 gitu. Bagaimana banyak sekali anak muda sama sekali nggak punya koneksi atau relasi sejarah. Aku udah ngomongin. Iya, iya. Senilannya. Dengan isu 65 gitu ya. Aku juga mungkin akan penasaran banget dengan generasi berikutnya yang sama sekali tidak mengalami reformasi, dan kira-kira warisan apa, warisan pengetahuan dan memori apa yang diturunkan, dan seperti apa manifestasi ini dalam keseharian mereka, baik itu dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk keteraturan. Panjang ya. Tapi jadi perasaran apakah kita, jadi apakah ketika kita apa ya, ingin membela suatu bentuk anti kekerasan tersebut, apakah kita harus punya memori akan kekerasan tersebut, atau pengalaman gitu kan ya. Tapi kan jadi ya, itu balik lagi tadi susah banget ketika kita nggak punya pengalaman dan memori tersebut, untuk kita turut berjuang untuk melawan kekerasan tersebut sendiri gitu. Makanya pentingnya pameran-pameran seperti ini gitu. Itu kenapa? Bagus sekali pamerannya. Kayak promo ya. Hari ini, ya, kami di Youtube. Hari ini. Gitu, enggak. Youtube tomorrow. Ini pameran-pameran. Saya sebenarnya belum melihat sepenuhnya ya, belum melihat secetel satu per satu karya ya, jadi agak sulit membeli. Ini kan komentar secara spesifik. Tapi, karena video talk today, itu sekarang temanya reformasi, jadi saya bisa membayang membandingkan dengan apa yang ada di Gede Kebun. Jadi, sebagian besar pameran di Gede Kebun yang diikuti oleh Gede Kebun dan Gede Kebun, lebih senior dibandingkan di sini ya. Amatan saya adalah kemudian itu reformasinya, ya, karena soal waktu ya, kemudian yang ditangkap banyak perbukaan. Kemudian, substansi yang lebih dalam, yang lebih tepat, seringkali lupuk. Jadi, itu bukan karena memang pada generasi hari ini, reformasi tidak dianggap penting. Jadi, mereka berhadapan dengan masalah-masalah baru, situasi baru, sehingga yang lama itu, buat mereka, pasalnya bukan lagi 10 tahun gitu, lama itu, pasalnya mereka mungkin hanya, mungkin kisaran 1-2 tahun, sehingga mereka cepat sekali menjadi lupa. Tapi, itu justru menarik, karena kemudian, kalau ada upaya untuk mengingatkan, konsekuensi dari ingatan itu adalah membuka kembali, kan. Cuma soalnya adalah, kadang-kadang, yang memberi tugas remetik, membuat, membuka lagi ingatan itu, tidak cukup, tidak punya cukup, apa namanya, pandangan, untuk kemudian, mampu membantu, orang yang lebih muda, atau generasi yang lebih muda, untuk kembali melihat secara, lebih sustansi, lebih utuh. Saya kira itu ajak. Tapi, bagaimana mereka melihat, itu buat saya sudah cukup menarik. 1-2, itu mereka melihat dengan sangat jernih, tapi, yang lainnya mungkin agak lebih ke pemukaan, dan saya kira itu wajar, dan tidak bisa dicelah juga. Saya, karena ini jelas menariknya, karena, bagaimana, itu sesuatu yang sensitif, ini sesuatu yang berharga, mengundang orang, untuk mengingat kembali, trauma, atau cerita sejarah, yang tidak menyenangkan, menjadi sesuatu yang berbeda, disampaikan dengan banyak warna, dan juga, hal-hal sensitif itu, menjadi sesuatu yang, lebih lepat diterima, secara lebih lembut. Itu sih, mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira, proyek Yacht of Today, adalah proyek yang, menarik, alih-alih, menjanjikan, satu perspektif bandingan, bagi, lintas generasi, karena, tema, atau platform, pameran Yacht of Today, hari ini, di MES 56, itu bisa memberikan penonton, terutama dari generasi reformasi, satu perspektif, bandingan, sudut pandang, bandingan, yang memungkinkan kita, untuk melihat, reformasi, dengan kacamata yang berbeda. tentu saja yang ada tantangan, tantangannya adalah pada, pada, gagasan besarnya, yaitu mengingat. Sebab, tadi saya, ngobrol, barang sebentar, dengan, salah satu, perupa peserta, Yacht of Today, ini hari, perkara mengingat itu, adalah perkara, ada, paling tidak ada, tiga kemungkinan. Yang pertama, mengingat itu, sebagai satu, ikhtiar dia, untuk, mengatasi, keterbatasannya. Yang kedua, mengingat itu, adalah, upaya dia, untuk, keluar, dari, situasi, sosial, dan, politik, sehari-harinya. Yang ketiga, mengingat itu, adalah, usaha dia, untuk, menunjukkan, kepribadiannya, dalam tanda petik, sebagai, generasi yang, tidak mengalami, reformasi, secara langsung. Tantangan-tantangan ini, sayangnya, sayangnya, itu, tak, tak terlihat, benar, dalam presentasi, karya, mereka, gitu. Jadi, kalau, kita datang, ke sini, sebagai, satu ikhtiar, untuk, mencari, perspektif, bandingan, maka, yang, kita akan, hadapi, sebenarnya, adalah, satu, ekspresi, satu, pendapat, ketimbang, satu, pengingatan, gitu. Nah, saya, saya kira, eh, kesayangan itu, bisa, bisa, bisa dipahami, ya, gitu, karena, eh, upaya, upaya untuk mengingat itu, eh, tentu saja, kan, adalah, bukan, bukan, apa, bukan, bukan, perkara gampang, gitu, dan, eh, mereka yang tidak mengalami, tidak mengalami langsung, eh, sejatinya, mereka, bukan, bukan orang yang tepat untuk mengingat, tetapi, orang yang memandang, gitu. Nah, kita bisa melihat, pandangan-pandangan mereka, atas reformasi, dari pencaian, pencarian arsip, eh, dan dokumentasi, tentang, tentang, eh, reformasi, yang, yang, itu, terekspresikan, terekspresikan dengan, dengan bahasa generasinya mereka, menggunakan istilah kids, ya, jadi kids, gitu, jadi, sesuatu yang menyenangkan, meskipun, dibalik itu, ada, ada, apa, ada upaya-upaya serius, dari mereka, eh, perenungan-perenungan, ah, filosofis, gitu, yang, itu, saya duga, berangkat dari, pertanyaan-pertanyaan eksistensel mereka, sebagai generasi, hari ini, bukan untuk, untuk, menembus ke, masa lalu, tapi justru, untuk ke, ke masa depan, itu, nah, jadi, inilah yang saya kira, akan menjadi satu dokumen penting, ah, maksud saya, pameran ini, akan menjadi satu dokumen penting, 10 tahun yang datang, gitu, untuk melihat, satu pandangan, ah, baru dalam tanda petik, pandangan generasi, Z, gitu, atas, ah, reformasi, gitu, dan, inilah yang sejujurnya akan menjadi ingatan di, di masa depan, jadi, mengingat itu, adalah ikhtiar mereka, untuk, ah, membangun jembatan, kesempatan eksistensial, ke masa depan, gitu, bukan, untuk, ah, masuk menemu, ah, kritik, masuk menemu, persoalan, atau masuk menemu, ah, perkara-perkara, sosial politik, ah, di, di masa lalu. kalau, ah, HP, jadi, kunci, kunci, studi, polumen kolektif, ya, pengunjung, mes, lima, enam juga, di, kamera, di, 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 kebetulan, kemarin, lihat, sudah beberapa, karya, sudah dilihat, sempat, ikut diskusinya juga, cukup menarik, di dalam, terutama, masih diskusi, di-share kalau mereka proses, temukan banyak orang, terus, habis itu, presentasikan karyanya. Salah satu yang menarik, kalau misalkan, dibilang harus nominu, mungkin, soal eksplorasi ruang, mes lima enam terutama, ruang mes lima enam, jadi, hampir, semuanya, mengeksplore, atau, mungkin gak bisa dibilang, side spesifik, projek, tapi, mereka merespon ruang, dengan menarik, masing-masing ruang, di respon dengan caranya sendiri, dengan caranya sendiri, jadi mungkin, kayak, pindu, kalau ngomongin, informasi, dan mengingat, mengingat, mengingat informasi, dua puluh lima tahun, renafumasi, temannya, jadi, mungkin, lebih ke, pintu mana, yang paling lebar, lebih itu, ya, jadi, acuan, yang, agak, sebagai, kemenarikan, mungkin, salah satu yang menarik, karyanya, jadi, ada beberapa, ada lima ya, ada lima karya, tapi, yang paling menarik, buatku, punya nyaman, yang di bioskop, karena, fungsi bioskopnya, jadi bergeser, jadi, beberapa orang, bersantai, disitu, terakhir, pas aku, mampir, waktu opening itu, jadi, di ruang laktasi, jadi, ada igu, sedang penyuswi, bisa memakai itu, untuk penyuswi, jadi, sejangan, kalau misalkan, pakai, toilet, mungkin, merasa kikup, jadi, itu jadi, lebih menarik, respon ruangnya, selain, kemudian, pintu masuknya, cukup lebar, karena, ia mendengarkan, banyak orang, jadi, kita kayak, bisa dengerin, bisa enggak, bisa menggunakan ruang, jadi, ada banyak, kemungkinan, yang ditawarkan, dari itu, jadi, dan itu, mengingatkan, kalau mau, bioskop, dia juga, nampilin, ini, semacam poster, kecil, gitu, kalau, semua ini, bakal ditayangin, di Youtube, tapi, dia akan ditayangin, per, tanggal tertentu, jadi, ya, hampir kayak, bioskop, tahun-tahun lama, gitu, jadi, cara, eksplorasi, dan, artikulasi, artistiknya, lumayan menarik, juga, ya, lebih, mungkin, itu, kalau secara, gadis besar, gimana, teman-teman ini, juga, mungkin, karena, waktu, presentasinya, mungkin, sangat singkat, jadi, persiapannya, mungkin, persiapannya panjang, tapi, pembuatan karyanya singkat, itu, jadi, kayak, mungkin, ini juga, proses, kita akan proses, jadi, menilainya, mungkin, jadi, kayak, pintu tadi, rumahnya masuk, ini, nanti, ada ruang yang lebih lebar, ini, baru, cuma, pintu masuk, terus, ruang tamu, lebih, itu sih, yang aku tangkap, h politiques, deh, tiga, dua, set, 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 saya kira, ada beberapa, su penting, dalam, presentasi karya, oh, soal, menak, mungkin, jadi, pelik, dimaknai, tapi, ada, dua, frame, yang saya, terima, dua, dua konsep yaitu peristiwa dan yang satu adalah ingatan. Nah, dua hal ini saya kira sangat menarik bagaimana misalnya kalau karyanya TV 1, bagaimana peristiwa dihadirkan dengan menampilkan reseksi tentang saksi-saksi atau lebih tepatnya tentang pelaku. Ada tukang perso, bawah hati, jadi ada cara upaya untuk menggali peristiwa itu dengan cara menampilkannya kembali dengan bahasa-bahasa dan kemudian yang satunya adalah tentang kekhidmatan. Nah, karyanya Grisel mungkin menarik untuk berbicara upaya untuk mengampilkan kekhidmatan untuk bekerja tentang peristiwa itu. Nah, walaupun resepsi atau resepsi tentang peristiwa itu jadi complicated ya sebenarnya, bagaimana itu dibaksakan untuk diingat jangan-jangan atau diingat kembali dengan intensitas yang berbeda. Itu yang menarik sih dalam halnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.